Halo semuanya, selamat datang di channel Hanif Hak Hari ini kita akan bermain game dimana nasib hubungan dan nyawa seseorang ada pada tangan kita Yaitu game Episode Oke, jadi ini sekarang kita diminta untuk memberi nama dan hmm, perempuan Oke, aku pengen ngetes ini namanya bisa seberapa panjang Hmm, oke Oh, perlu nama belakang juga? Oke, biar sekalian karena hmm itu kayak berpikir Dan setelah berpikir tuh biasanya kita nemu ide gitu kan Jadi, hmm, aha Oke, gitu aja Wah, ada mbak-mbak tidur Bangun Oh, kepalaku Kepalaku Kita lihatlah nama kita Bahkan nama kita sampai keluar lahir karena gak cukup Dimana aku? Ada orang tergeletak Ada orang lagi Wah, ada orang lagi Ah, oh, ada yang muntah-muntah Di toilet Apa-apaan ini? Orang itu bangun, Bong Oh, jadi pilihan Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus menolong yang di toilet ya? Karena dia sedang kesakitan sepertinya Kamu gak apa-apa Tidak Oh, seorang lagi sepertinya terbangun Apa yang terjadi di sini? Hah? Dimana aku? Siapa kalian? Aku bangun di sini dan aku tidak tahu apa yang terjadi Misalkan seseorang katakan padaku Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini salah satu prank di Apple? Adakah yang ingat sesuatu? Tidak mungkin Seseorang dari kita pasti tahu sesuatu Dan pintunya? Terkunci Apakah ada yang bawa HP? Oh, kayak sepertinya pintunya memang terkunci Dari luar Semua orang berusaha untuk membukanya Tapi Tidak ada yang membuahkan hasil Ah, itu si pelakunya Dua jam kemudian Aku kedinginan Ini, pakeilah Terima kasih Kamu kok terlihat tidak asing bagiku? Ya, aku juga berpikir seperti itu Aku merasa pernah melihatmu juga entah di mana Aku juga Ya, aku juga Apakah kamu perlu melakukan sesuatu dengan ini semua? Apakah kamu yang bawa kita semua ke sini? Apa? Tidak Aku pun sama bingungnya dengan kalian Ah, sial Terserah deh Kalian mau pikir seperti apa Oh, apakah kita ingin menenangkan pria itu? Mungkin Iya Karena Karena kita di sini tidak tahu apa-apa Kita harus tetap Stick together ya Eh, jangan marah Soalnya aneh aja Kamu kelihatan gak asing bagi kami semua Aku tidak melakukan apapun tentang ini Aku sama korbannya seperti kalian Oke, aku percaya padamu Empat jam kemudian Gambar apa ini? Aku mencoba bernafas dengan tenang Tapi Air mataku tetap mengalir Tarik nafas yang dalam Semua akan baik-baik saja Guys Aku rasa aku mengingat sesuatu Jadi Aku baru saja pulang ke rumah Terus Ya, sepertinya kita flashback guys Oke Jadi dia Habis pulang terga sepertinya Wah Hei Apa kamu di rumah? Hei Yup Bahkan di HP-nya sendiri aja namanya tidak cukup Bagaimana kabarmu? Apakah kamu bertemu dengan Mr. Anau lagi? Ya Aku pikir aku mencintainya Hah? Apa? Kamu dan Jinta? Ya Aku tahu Aku pikir tidak akan terjadi lagi Tapi nyatanya Terjadi Kapan aku bisa bertemu dengannya? Aku tidak ingin tergesa-gesa tentang hal ini Kami masih ingin mengenal satu sama lain Ada orang di belakangnya Jadi ini ceritanya dia disekap dari belakang ketika main HP Yo Setelah itu aku bangun disini Oke Jadi ini terlihat seperti sebuah penculikan Seperti yang sudah aku duga Berapa itu? Selamat datang Selamat datang Aku harap kalian nyaman disini Karena sekarang ini adalah rumah baru kalian Kalian bebas kemana saja Setidaknya di ruangan kecil ini Tapi ada dua peraturan Yang pertama Ikuti perintahku Yang kedua Jangan berteriak Soalnya itu membuat lingkaku sakit Lagipula tidak akan ada yang mendengar Baiklah Selamat bersenang-senang Wahian, aku lupa sesuatu Jangan coba untuk kamu Kamu tidak bisa keluar Jangan bercanda Aku tidak akan nyam saja disini Tolong Aku mencoba untuk menubrak pintu Tolong Keluarkan aku dari sini Jangan lakukan itu Sepertinya Ini ditembak Keluar darah guys Apa tadi peraturan nomor dua? Aku sudah menyatakan kalian kan? Aku tidak ingin mempunyai kalian Setidaknya Tidak dengan cara seperti itu Ini tidak benar-benar terjadi kan? Apaan ini? Dari mana tembakan itu berasal? Ya Tuhan Apakah dia mati? Aku pikir begitu Dia sudah meninggal Dia benar-benar mati guys Ayo Bantu aku Aku bahkan tidak tahu siapa namanya Jadi Aku Hmm Aha Usiaku 28 tahun Dan aku seorang pelayan Terserah Aku Rafael Aku 19 tahun Dan aku bekerja di gym Namaku Ilsa Aku 19 tahun juga Dan aku Tidak punya pekerjaan Soalnya orang tuaku kaya Aku Derek Aku 39 tahun Dan aku adalah CEO dari sebuah perusahaan besar Jadi Kenapa kita disini bersama? Aku pikir kita tidak memiliki Suatu kesamaan apapun Aku tidak berpikir kita dikurung disini Karena satu alasan tertentu Dia mungkin hanya sekadar seorang psikopat Dan kita Hanyalah korban yang dipilihnya secara acara Atau mungkin Kita di acara TV Kedit kamera Sialan Aku terjebak disini Dengan beberapa orang Aku harap polisi akan menemukan kami Aku ingat sesuatu Hei sobat Gimana meetingnya? Apakah kamu punya kabar bagus untuk kita semua? Haha Kau hebat Kapan kau kembali? Kita harus merayakannya dengan minum-minum Ya tentu saja Kau dan kadismu Selamat bersenang-senang kawan Sepertinya mobilnya mongko ini Sial Kenapa harus di saat seperti ini? Orang itu lagi Dan begitulah Jadi ya Aku mau pipis dulu Berbaliklah Rafael Ya Hanya sekedar pendapat sih Kalau kita tidak segera dapat sesuatu untuk diminum Mungkin kita harus minum dari toilet Ya Aku baru Enggak lah Enak aja Empat jam kemudian Aku lapar Dan aku haus Aku akan memberikan apapun untuk sebuah malt whisky Satu malt whisky Ini pesananmu Semoga harimu bahagia Ada yang bisa dibantu? Aku memesan Kopi susu Tanpa gula Dan Dan juga Tolong nomor HPmu Kopinya segera siap Tapi aku tidak memberikanmu nomor HPku Haha Suatu hari kau akan memberikannya Hahaha Hari berikutnya Halo cantik Halo Ya ampun Apa-apaan sih aku Malu-maluin aja Turunkan tanganmu Bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik Kopi susu tanpa gula kan? Heh Kau benar Aku tersanjung Tapi Ada satu hal yang kamu lupa Nomor HPmu Ini kopimu Tapi Jawabanku masih sama seperti kemarin Kau akan mematahkan hatiku Hari berikutnya Ya Itu Ada cowok ganteng yang mencarimu Kamu lagi? Ya Aku lagi Bagaimana kabarmu hari ini? Jadi Temenku ngasih tau namaku Itu namanya Stalking pak Bukan Ini disebut pujaan hati Aku Richard Pujaan hati? Kamu bahkan tidak mengenalku Pernahkah kau mendengar Cinta dalam pendangan bersama? Ini kopimu Hah Aku tidak tertarik Itu sebenarnya tidak benar Terima kasih Bodohnya aku Dia tidak akan kesini lagi Dari berikutnya? Oh Sebentar lagi tutup Dan dia benar-benar belum muncul Halo Apa kamu mendengarku? Oh Maaf bu Ya sepertinya dia menunggu di luar Maaf aku tidak bisa datang lebih awal Tunggu dimana dia berjalan? Ini untukmu Aku ingin meminta maaf Mungkin Aku sedikit berlebihan Mungkin Ya aku sangat minta maaf Aku hanya ingin kamu tahu itu Oke kamu tidak pernah menyerah Aku akan berkencan denganmu Tapi hanya sekali saja ya Siapa bilang aku ingin berkencan denganmu? Eh? Hehehe Aku berjanda Jika aku boleh bilang Kamu sangat seksi Selamat malam Apa yang ingin anda minum? Tolong satu sampahnya untukku Tolong malt whisky-nya satu Bolehkah aku bertanya sesuatu? Hehehe Kenapa kamu ingin berkencan denganku? Oh Jangan katakan padaku Aku adalah orang yang merasa berseri-seri di antara kita Hmm Hidupku ini adalah tentang takutnya Aku suka biang lala Oh Aku takut akan ketinggian Oh gak apa-apa Aku bisa berbicara dengannya selama berjam-jam Itu seperti kami sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama Dia terlihat sangat tampan Caranya menyeruput whisky-nya Aku meleleh Oh Kau melukaiku Aku tidak setua itu Tidak Kamu sudah tua Aku berusia 39 tahun dan kau 28 Ada jarak 11 tahun di antara kita Ya Terlalu tua Kamu bahkan tidak ingin naik biang lala Aku takut akan ketinggian Tapi Untukmu Yeay Halo halo Dengan diriku lagi Jadi Kalian lapar dan haus Ketika kalian di luar Kalian tidak akan mendapatkan makanan atau minuman dengan gratis Kalian harus bekerja untuk mendapatkannya Mari kita mulai game-nya Oke guys Jadi ini kita disuruh nyari perbedaan dari kedua gambar ini Dan aku nemuin lima Yaitu disini, 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 dan disini Totalnya semua ada lima Oke sekarang kita disuruh ngetik angkanya dengan kapital Five Lima Dalam bahasa inggris Hmm Lima Cepat Kalian mendapatkan sesuatu Tapi simpanlah Karena aku hanya akan memberikan kalian kesempatan Untuk mendapatkan makanan Seminggu sekali Apa kalian mendengarnya? Eh Mereka semua pingsan Apa yang terjadi? Selesai guys Baiklah mungkin video kali ini sampai sini dulu Terima kasih yang sudah menonton Kalau kamu suka videonya Tuliskan di komentar atau like videonya Dan aku akan melanjutkan video ke chapter selanjutnya Oke Terima kasih yang sudah menonton I hope you enjoyed And see you next time Bermuda Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih.